Dede Sapari, Muhammad Supriyadi, Zay Valente, Usman Fane, Bayu, lalu Ramiro Vergonzi dan Ezra Walian akan menjadi andalan dari Coach Marcelo Rosembalo, Mario Jardel, Baisin Young, Bruno Dacruz, Jack Brown, Esal Sahrul, Yardan Yafi, dan juga Marios Ocampo akan menjadi andalan sebelah utama dari sang pelatih Kiko bapak pertama pada pergerakan Alhamrahe Hanusa Oh, terbebas kesempatan Usman Fane Dan kita saksikan kembali tekanan namun sayang sekali Tidak ada pemain di mulut kawan yang bisa melakukan tap-in Ya satu pemain masih tergeletak tapi nampaknya Wasit memang tidak bisa menghentikan Kiko ini dia Ketika Fane melakukan tendangan bola terkena bagian Ezra dan juga Zay Valente Sebersiap-siap melakukan ancang-ancang Igor Rodriguez dibawa tekanan kali ini bagi Persita dan Zay Valente Macan putih bisa merobek gawang dari pendekar Cisadane Tendangan bebas yang begitu berkualitas Dari Zay Valente mengubah skor menjadi 1-0 Luar biasa bagaimana Macan putih benar-benar bisa memanfaatkan situasi itu dan bebas Terang melalui gol keduanya di musim ini Placing dengan perpaduan kecepatan power tendangan Yang Baez Hinyong sudah angkat bola Oh sebuah kesempatan yang kita saksikan Yardan Yavi gagal mencetak gol di mulut gawang Sebuah hadangan yang begitu Berharga diselakukan oleh lini pertahanan dari Persi Kediri Ini dia Berawal dari tendangan Baez Hinyong Mengarah ke tiang dekat Ada keliru yang tidak sempurna Dan sayang jantung pertahanan Kita saksikan nutmeg yang sangat apik Dari Riyatno Abioso Serangan balik 3 lawan 2 Riyatno Abioso Pada Ramilo Fergonzi Fergonzi kehilangan penguasaan bola Dan kita saksikan Langsung ditutup di gol-gol oleh Igor Tidak ada penyak gawang di dalam Gawang Persi Tentanggerang Namun sayang Terburu-buru Aliran bola yang diarahkan oleh para pemain Persi Kediri Riyatno Abioso Masih Riyatno Abioso Tendangan jarak jauh Yang kita saksikan Sangat berbahaya Tapi bisa diamankan dengan apik Oleh Igor Rodriguez Ini adalah tendangan yang akurat Dan kencang Namun dengan konsentrasi tinggi Igor Rodriguez bisa menggagalkan sepakan Di bola untuk Riyatno Abioso Berbahaya dan Ramiro Fergonzi Beruntung kembali penyelamatan dari Igor Rodriguez Bisa menggagalkan sebuah serangan kejut Dari Macan Putih Benar-benar Penampilan agresif Dari para pemain Macan Putih Yang bisa kembali mendapatkan shot on target di laga ini Beruntung bagi Penekar Cisada Dari mana mereka memiliki Igor Rodriguez Dapatkan satu kemenangan Tapi secara peran di laga pangan Mario Campos tidak seliar Fergonzi Yang kerap turun menjemput permainan Dan juga berkali-kali bisa melebar ke kanan dan kiri Ini membuat Adanya perbedaan Skema permainan dari Presiden Tanggrang Yang belum bisa Ditampilkan dengan secara apik Javlan Guseno pemirsa Bola lebarkan Kita saksikan Ezra Walian Zee Valente Terbebas kali ini di sisi kanan pertahanan dari Presiden Tanggrang Zee Pada pergerakan dari Rohit Chan Sangat tenang Riat Nobioso Rohit Chan pemirsa Geser kepada Ezra Walian Ezra tendangan langsung dari Ezra Walian Masih berada di Atas Mister Gawang Dari Igor Rodriguez Belum bisa menangkai sebuah serangan pemirsa Oh sebuah ketegangan terjadi Di penghujung laga kali ini Masih kita akan nantikan apa yang Ya kita saksikan kedua kapten sedang Mendapatkan pengarahan dari Wasit Mohamad Toha dan juga Rohit Chan Sedangkan Wasit masih coba berkomunikasi dengan Wasit Far yang ada bersama Apa tindakan yang tepat Ini dia Kirishat Maulana Ya kita saksikan Semua pemain diharapkan tenang Karena Mohamad Toha sudah memiliki keputusan Sudah mengodok kartu di belakang Celananya dan benar kartu merah Didapatkan oleh Irshan Maulana Memang bahkan tidak turun ke lapangan di laga ini Dan satu Staff latih Dari Persik Diri Kita saksikan Ya satu Staff latih Dari Persik Diri Terutama